Pendekar Bunga Cinta Jilid 7 Kang Lam Liyah Yap Soh Simlan melakukan perjalanan membawa tugas rahasia dari Pangeran Bok Lun, yang berkedudukan di kota Chengkang, sebab waktu itu pihak perampok bangsa Jepang sedang merajalela di sepanjang pesisir Taichiyu. Dalam perjalanannya itu, sempat Kang Lam Liyah Yap Soh Simlan singgah di tempat Pangeran Gin Lun, menyampaikan pesan dari Pangeran Bok Lun, dan sempat dia dibikin penasaran oleh perbuatan Liyah Yap Liu Giok Ing yang terpaksa harus dia tempur. Di saat Giok Ing ingin membinasakan Pangeran Gin Lun ingin Kang Lam Liyah Yap Soh Simlan melakukan penyelidikan, apa sebenarnya yang menyebabkan Liyah Yap Liu Giok Ing melakukan pembunuhan-pembunuhan di kota raja bahkan juga di dalam istana Pangeran Gin Lun, akan tetapi Kang Lam Liyah Yap Soh Simlan tidak sempat melakukan penyelidikan itu, sebab dia mengetahui betapa pentingnya membawa tugas rahasia dari Pangeran Bok Lun. Karena adanya kerjasama yang berupa maksud tidak baik antara pihak kawanan bajak bangsa Jepang, dengan pihak seorang pangeran yang masih dia rahasiakan namanya. Kemudian secara kebenaran Kang Lam Liyah Yap Soh Simlan bertemu dengan Liu Guat Go yang menjadi saudara seperguruannya dan Liu Guat Go ini justru adalah adik kandung dari Liyah Yap Liu Giok Ing. Maka diceritakan oleh Kang Lam Liyah Yap Soh Simlan kepada Liyah Yap Liu Guat Go tentang perbuatan yang dilakukan oleh Seng Kakak Liu Giok Ing pada mulanya sudah tentu Liu Guat Go tidak percaya dengan keterangan yang didengarnya itu, akan tetapi kemudian dia menjadi ikut merasa penasaran. Dia ikut melakukan perjalanan bersama Kang Lam Liyah Yap Soh Simlan, ingin memberikan bantuan kepada Pangeran Bok Lun, akan tetapi Liyah Yap Liu Guat Go menyarankan supaya singgah di perbatasan kota Gambun Koan, Buat menemui si pendekar tanpa bayangan Kue E. Su Liang dan menanyakan keterangan tentang Liyah Yap Liu Giok Ing mengapa harus menanyakan kepada dia tanya Kang Lam Liyah Yap Soh Simlan yang merasa heran karena tidak mengerti maksud rekannya. Sebab dulu dia merupakan pacarnya Cici, sehingga mungkin dia mengetahui latar belakang dari perbuatan Cici ini, sahut Liyah Yap Liu Guat Go sambil bersenyum, dan berhasil membikin Kang Lam Liyah Yap Soh Simlan menyetujui usulnya buat bertemu dengan Kue E. Su Liang. Akan tetapi, selekas mereka memasuki kota Gambun Koan, mereka melihat adanya kawanan perambok bangsa Watzu yang sedang bertempur melawan tentara negeri. Sehingga mereka memerlukan mendekati dan mengetahui bahwa Kue E. Su Liang sedang diketung oleh lima macan dari Kuhan GWA, yang juga sudah dikenal oleh kedua wanita perkasa itu. Keadaan pertempuran sudah tentu menjadi berubah setelah pihak Kue E. Su Liang mendapat bantuan dari kedua wanita yang perkasa itu, bahkan waktu yang singkat Kue E. Su Liang berhasil membinasakan si macan keempat Suhou, sedangkan Kang Lam Liyah Yap Soh Simlan kebagian si macan ketiga Samhou, dan Liyah Yap Liugwat Go membinasakan si macan kelima Ngouhou. Toa Hou berdua Jie Hou yang cerdik dan licik berhasil mendahului kabur, tanpa menghiraukan pihak tentara bangsa Watzu yang sedang diamuk oleh rombongannya Kue E. Su Liang. Mereka bahkan kabur ke arah lain bukan kembali ke daerah kekuasaan bangsa Watzu, sebab mereka merasa malu untuk bertemu lagi dengan pihak pemerintah negara Watzu. Setelah berhasil mengganyang kawanan berandal sehingga sisa hanya beberapa orang berandal yang berhasil kabur, maka Kue E. Su Liang mengucap terima kasih kepada Kang Lam Soh Simlan berdua Liugwat Go, dan Kue E. Su Liang mengundang kedua pendekar wanita itu untuk singgah di rumahnya. Akan tetapi, selagi mereka dalam perjalanannya menuju tempat kediaman Kue E. Su Liang, maka Liah Yap Liugwat Go telah menanyakan perihal Liugiyok Ing kepada Kue E. Su Liang, dan Kue E. Su Liang lalu menceritakan semuanya, kecuali bagian kisah kasih yang dirahasiakan oleh Kue E. Su Liang, sampai dikatakan olehnya bahwa waktu itu Liugiyok Ing sedang berada di kota San Heikoan di tempat pangeran Ginlun. Maka jelas keadaannya bagi Kang Lam Liah Yap Soh Simlan berdua Liah Yap Liugwat Go, tentang peristiwa fitnah yang dialami oleh Liugiyok Ing, dan Liah Yap Liugwat Go kemudian menyatakan hendak langsung menemui kakaknya, batal singgah di rumahnya Kue E. Su Liang. Tanpa Kue E. Su Liang dapat memaksa. Terpaksa Kue E. Su Liang membiarkan kedua pendekar wanita itu meninggalkan kota Gambun Koan, tanpa dia mengetahui bahwa di tengah perjalanan Kang Lam Liah Yap Soh Simlan juga berpisah dengan Liah Yap Liugwat Go, setelah mereka berjanji akan bertemu lagi di tempat pangeran Bok Lun, dan Liah Yap Liugwat Go akan mengajak kakaknya. Keadaan Kue E. Su Liang kelihatan Lai Su tidak bersemangat, waktu dia melakukan perjalanan pulang sehabis mengganyang kawanan perampok. Lai Su sebab secara mendadak dia teringat lagi dengan Liah Yap Liugiyok Ing yang dia tinggalkan di kota San Heikoan, sehingga berulang lagi dia merasakan rindu ingin bertemu, akan tetapi saat itu dia sedang dihadapi urusan kawanan perampok bangsa Watzu, serta anaknya yang masih hilang belum diketahui nasibnya. Waktu sudah tiba di rumahnya dan bertemu dengan istrinya, maka Kue E. Su Liang menceritakan tentang peristiwa pertempuran tadi, juga tentang pertemuannya dengan kedua pendekar wanita yang memang sudah dikenal oleh Hui Tian Liang Liugwat HWA istrinya Kue E. Su Liang. Mengapa mereka tidak singgah dulu tanda tanya-tanya Liugwat HWA yang kelihatan berpikir, mungkin teringat olehnya bahwa Liah Yap Liugwat Go memang pernah merasa tidak senang waktu mengetahui Kue E. Su Liang menikah dengan Liugwat HWA yang mereka sedang sibuk, terutama Kang Lam Liah Yap Soh Kounio yang sedang membantu pihak Mok Lun Ho Atong, sebab ternyata bukan melulu kawanan berandal dari suku bangsa Watzu yang sedang mengganas di daratan negara kita, bahkan juga kawanan berandal bangsa Jepang sedang mengganas di sepanjang pesisir Taichiu kata Kue E. Su. Liang yang memberikan penjelasan kepada istrinya. Kita memiliki raja yang tak bercus mengatur pemerintahan, bisanya cuma menggilir selir, sahut Ligwat HWA yang merasa kecewa, namun sempat membuat sekilas Kue E. Su Liang merasa panas mukanya, sebab secara mendadak dia teringat lagi dengan Liah Yap Liugiyok Ing, yang seolah-olah sudah menjadi selirnya. Memang pernah terpikir oleh Kue E. Su Liang, bahwa dia hendak memberitahukan istrinya tentang dia telah menjadikan Liugiyok Ing sebagai bini mudanya, akan tetapi secara mendadak dia dihadapkan dengan peristiwa kawanan perambok bangsa Watzu, serta tentang hilangnya anaknya dan tuasnya bibitnya, sehingga tidak ada kesempatannya buat dia membicarakan urusan Liugiyok Ing kepada istrinya. Akan tetapi setelah kedatangannya diri Liugwat Gow yang adiknya Liugiyok Ing, maka teringat lagi Kue E. Su Liang dengan urusan bini muda itu, dan terpikir olehnya, mungkinkah istrinya akan kesudian di madu? Apakah dia dibolahkan mempunyai bini muda? Apalagi dengan Liugiyok Ing yang pernah ditempur oleh istrinya, waktu dahulu istrinya membela Kue E. Su Liang di dalam urusan sengketa dendam keluarga. Sukar rasanya buat Kue E. Su Liang memberikan pengertian kepada istrinya, meskipun dihadapan Liugiyok Ing pernah Kue E. Su Liang mengatakan, bahwa tidak sukar buat dia berbicara dengan istrinya. Sementara itu Hui Tian Leong Li Likwat Hwa yang tidak mengetahui tentang yang sedang dipikirkan oleh suaminya, untuk yang kesekian kalinya dia menyatakan rasa cemasnya tentang nasib anaknya yang tidak diketahui jejaknya. Ingin Li Likwat Hwa yang mengajak seng suami buat mencari anak mereka, akan tetapi tugas negara ternyata sedang membutuhkan tenaga mereka, sehingga sampai sedemikian lamanya mereka tidak mempunyai kesempatan buat mencari jejak anak mereka. Kemudian tentang adanya Kuhan Gwe Angkohou yang bergabung dengan pihak kawanan berandal bangsa Watzu, bukan melulu menjadi bahan pemikiran Kue E. Su Liang, bahkan Likwat Hwa ikut memikirkan. Mungkinkah perbuatan kawanan perampok itu didalangi oleh pihak pemerintah bangsa Watzu, yang sengaja hendak mengacau di negeri China? Keadaan menjadi sangat gawat bagi kota Gambun Koan, kalau sampai benar pihak pemerintah bangsa Watzu ingin melakukan penyerangan, selagi bantuan dari kota Raja belum kunjung tiba. Terpaksa malam itu juga Kue E. Su Liang menulis surat lagi, berupa laporan buat Sri Baginda Maharaja dan sekali lagi dia minta segera dikirimkan bala bantuan tentara. Sebenarnya Sri Baginda Maharaja cukup arif dan bijaksana, tetapi seng Baginda Maharaja ini mempunyai kelemahan sebagai seorang laki-laki, yaitu mudah tergoda oleh wanita cantik. Sudah ada 16 selir yang dimiliki oleh Sri Baginda Maharaja itu di samping seorang permaisuri dan bini-bini muda lainnya, akan tetapi waktu Menteri Kehakiman Pau Goan Leng membawakan darah jelita, maka sepasang metu Sri Baginda Maharaja jadi melotot seperti metu seekor ikan koki yang kegerahan. Menteri Kehakiman Pau Goan Leng datang menghadap kepada Sri Baginda Maharaja dengan membawa siulan bekas babu Giyok Lun Hoatong, maksud Menteri Tua-Tua Keladi itu hendak memberikan laporan tentang siulan yang katanya mengetahui rahasia bekas majikannya, bahwa Giyok Lun Hoatong dipengaruhi dan dihasut oleh istrinya, untuk melakukan perbuatan makar. Akan tetapi, segala perkataan Menteri Kehakiman Pau Goan Leng yang sedang memberikan laporan, tidak didengarkan oleh Sri Baginda Maharaja sebab Raja Tua itu sedang terpesona mengawasi siulan yang sedang jungging berlutut. Masih muda umur siulan, bahkan terlalu muda, akan tetapi tidak menyadari bahwa dia memiliki tubuh yang merangsang. Pernah dia suatu hari merayu bekas majikannya, namun dia tidak berhasil oleh karena Giyok Lun Hoatong terlalu setia terhadap istrinya. Kemudian dia adibawa menghadap kepada Menteri Kehakiman Pau Goan Leng yang Tua-Tua Keladi yang langsung bertekuk lutut tanpa siulan perlu merayu, sebaliknya siulan ogah melayani sebab Menteri Pau Goan Leng sudah tua, sedang kedudukannya cuma jadi Menteri, bukan Pangeran. Sedikit nyentrik sudah cukup membuat Menteri Pau Goan Leng tidak berkutik, dan siulan mengarang cerita tentang bekas majikannya yang katanya hendak melakukan perbuatan makar, karena bujuk dan hasut siang hawe alia hiap liu gyoing. Akhirnya siulan berhasil minta diajak menghadap kepada Sri Baginda Maharaja, karena Menteri Pau Goan Leng merasa mempunyai kesempatan naik pangkat dan naik gaji. Tetapi, kerling dan lirikan sepasang metu siulan yang tajam melebihi mata pedang berhasil membuat sepasang metu Sri Baginda Maharaja jadi melotot ogah ngedip, bahkan hatinya ikut merontak seperti mau copot, sedangkan sepasang lututnya terasa kegajahan sehingga hampir-hampir sang Maharaja ini ikut berlutut di hadapan siulan, supaya dia bisa ngaduh hidung dengan si inem yang seksi. Pangeran Giyok Lun mau berontak? Kata Menteri Kehakiman Pau Goan Leng yang memberikan laporan, dan Sri Baginda Maharaja Manggut-Manggut bersenyum, bukan marah-marah. Sebab di dalam hati dia sedang berpikir, hati siapa yang tidak ikut berontak, melihat bibir merah yang segar seperti mengundang selera untuk didigitnya. Chang Hawe alia hiap liu giyok ing pintar merayu dan pandai menghasut suami, Menteri Pau Goan Leng menambahkan laporannya. Persetan dengan si macan betina yang galak itu Sri Baginda Maharaja menggeru Tungomel, sedangkan di dalam hati dia berkata seorang diri, yang satu ini tentu tidak galak. Kecil ramping bentuk tubuhnya, akan tetapi padat penuh liku-liku yang merangsang. Macan betina yang galak itu sekarang umpatkan diri di dalam isana Pangeran Ginlun, Menteri Pau Goan. Leng yang menyambung laporannya, meskipun hatinya sedang ciut, takut siulan direbut. Hihihi kirim tentara, tangkap dia tanda tanya Sri Baginda Maharaja memberi perintah, akan tetapi buru-buru dia menambahkan perkataannya merasa ada yang lupa. Komadan yang satu ini, siapa namanya? Siulan, sahut siulan, mendahului Menteri Pau Goan Leng, selangit merdu suaranya, kalau menurut telinga Sri Baginda Maharaja yang tuanya bersaing dengan Menteri Pau Goan Leng. Nah, yang satu ini perlu ditahan sekarang perlu buat memberikan tambahan keterangan. Sri Baginda Maharaja menyudahi pembicaraannya dengan Menteri Pau Goan Leng dan Menteri tua itu terpaksa pulang sendirian. Sakit hatinya, barang simpanannya diserobot oleh Seng Junjungan. Dayang-dayang yang sudah pengalaman, segera menyadari bakal ketiban rejeki, ketika melihat kehadiran siulan di istana sebelah kiri. Cepat-cepat mereka merubung membuka semua pakaian siulan, perlu dimandiin pakai tiga macam air kembang, digosok, disikat setelah itu disedup pakai air susu, untuk kemudian diganti dengan pakaian dari bahan sutra yang tipis-tipis, tembus pandang meskipun tujuh lapis. Tugas pertama yang harus dilakukan oleh siulan, adalah numbuk-numbuk sepasang kaki Sri Baginda Maharaja, akan tetapi gadis yang cantik merangsang ini ternyata memang pintar merayu, sehingga dalam waktu sehari semalam dia berhasil membikin Sri Baginda Maharaja kagak pulang-pulang ke tempat selir yang lain, dan pada malam berikutnya secara resmi siulan dijadikan selir yang ke-17 atau yang termuda dari koleksi Sri Baginda Maharaja. Di pihak Menteri Kehakiman Pau Goan Leng, segera dia menyusun sebuah surat perintah penangkapan terhadap diri Chang Hawe alia Hiap Liu Giok Ing yang katanya semunyikan diri di dalam istana Pangeran Ginlun, dan Menteri Pau Goan Leng memerintahkan seorang perwira muda yang memimpin 30 orang tentara negeri buat melakukan penangkapan itu. Sudah tentu Pangeran Ginlun menjadi sangat terkejut, waktu diberitahukan tentang kedatangan pihak tentara negeri yang berusaha hendak menangkap Liya Hiap Liu Giok Ing, sudah tentu Pangeran itu tidak bersedia menyerahkannya, meskipun dia harus menentang perintah Sri Baginda Maharaja yang menjadi ayahnya. Di pihak Liya Hiap Liu Giok Ing yang mengetahui dirinya hendak ditangkap, dengan persetujuan Pangeran Ginlun maka dia pun terpaksa menyingkirkan diri, dengan mengatakan dia hendak menyusul Kwee Sul yang di kota perbatasan Ganbun Koan. Terpaksa tentara kerajaan itu kembali dan memberikan laporan kepada Menteri Kehakiman Pau Goan Leng, dengan mengarang cerita mengatakan mereka telah bertempur dengan Liya Hiap Liu Giok Ing, namun si macan betina yang galak itu telah melarikan diri entah kabur kemana. Menteri Kehakiman Pau Goan Leng kemudian menyusul surat laporannya kepada Sri Baginda Maharaja, namun sampai 17 hari dia tidak mendapat kesempatan bertemu dengan Sri Baginda Maharaja, yang katanya lagi sakit pinggang. Sementara itu, si Inem yang sekarang sudah resmi menjadi selir Sri Baginda Maharaja, selain berhasil merayu raja yang tua-tua keladi itu, ternyata dia pun pandai memikat hati Sri Ratu yang menjadi permaisuri Sri Baginda Maharaja, sehingga Sri Ratu ini merasa sayang kepada Siulan melebih kasih sayang yang diberikannya kepada para selir yang lain. Jika berhadapan dengan Sri Ratu, maka Sri Ratu bersikap rendah diri, berlaku rajin merawat dan melayani segala keperluan Sri Ratu, dan pandai mengucap kata-kata yang lembat manis, sehingga dengan cepat dia telah mendapat kepercayaan dari Sri Ratu, apalagi dari Sri Baginda Maharaja. Jelas Sri Ratu yang sekarang sudah berbeda dengan Sri Ratu yang dulu menjadi si Inem, pakaiannya seluruhnya dari bahan sutra yang mahal harganya, dan dia bahkan selalu menggunakan berbagai macam alat kecantikan, sehingga semakin kelihatan kecantikannya dan semakin cepat Sri Baginda Maharaja menderita sakit pinggang meskipun dia sudah memperoleh 17 macam obat dari 17 sinsha istana kerajaan. Dengan adanya Sri Baginda Maharaja sering menderita sakit pinggang, maka sudah tentu tidak bisa memimpin sidang pemerintahan, sehingga surat permohonan dari Kwe Suliang yang minta dikirimkan tentara bantuan, menjadi terbengkalai dan surat itu bahkan tidak ada yang berani membukanya, menunggu kehadirannya Sri Baginda Maharaja. Para menteri yang setia sudah tentu menjadi sangat cemas dan gelisah, ketika mengetahui Sri Baginda Maharaja sering menderita sakit pinggang, mereka cemas memikirkan kalau Sri Baginda Maharaja akan wafat kena penyakit gempor. Sebaliknya para menteri yang berpihak dengan ke-16 pangeran, masing-masing menghasut supaya saling berlomba merebut kekuasaan, sebelum Sri Baginda Maharaja menentukan siapa yang bakal menggantikan jadi raja. Di pihak Siulan yang baru menjadi selir, sudah tentu ikut menjadi resah dan gelisah, di samping dia merasa cemas bahwa dia bakal ditendang keluar istana, seleka Sri Baginda Maharaja wafat. Sekilas terpikir oleh Siulan bahwa dia harus mendekati dengan para pangeran yang ada di dalam istana. Selalu dia merasa diintai dan diperhatikan oleh para selir yang lain, yang selalu merasa iri hati, bahkan juga dari para bini muda dan termasuk Sri Ratu yang dianggap sebagai perintang oleh Siulan. Salah satu selir yang merasa iri hati bahkan menyimpan dendam terhadap Siulan sudah tentu adalah selir yang ke-16, sebab selir ini merupakan selir kesayangan Sri Baginda Maharaja sebelum kehadirannya Siulan yang menjadi selir yang ke-17. Selir yang ke-16 ini bernama Siang Hwa, sebuah nama pemberian Sri Baginda Maharaja yang nyimpan arti seharum bunga mewangi, sebab bau tubuh Siang Hwa katanya seperti bau harum bunga. Siang Hwa yang setiap hari harus mandi 17 kali dengan air kembang, memang cantik jelita, pendiam tidak banyak bicara akan tetapi pintar nyanyi, pintar nangis, pintar men kecapi dan pintar men sandiwara alias pintar ngibul dihadapan Sri Baginda Maharaja. Umur Siang Hwa baru 20 tahun sehingga merupakan selir yang termuda sebelum kedatangannya Siulan sekaligus merupakan yang tercantik pada waktu itu, akan tetapi menghadapi Siulan yang lirikan matanya memang maut di samping memiliki rayuan gombal yang bukan main, maka Siang Hwa tidak berdaya melawan ulah si inem yang seksi itu. Jelas Siang Hwa mempunyai dugaan bahwa Siulan tidak setulus hati menyerahkan diri kepada Sri Baginda Maharaja, apalagi mencintai, sebab Sri Baginda Maharaja sudah kakek-kakek. Jelas Siang Hwa mempunyai dugaan bahwa Siulan menyimpan rahasia hati, seperti dia juga mempunyai rahasia hati, dan rahasia hati itu sudah tentu merupakan rahasia tentang sebuah hati yang sudah tercuri. Nah, siapa yang telah mencuri hati Siulan, ini perlu diketahui oleh Siang Hwa, untuk kemudian dia hendak melaporkan kepada Sri Baginda Maharaja supaya Siulan dipupuk mental dan Siang Hwa kembali menduduki tempat menjadi kesayangan Sri Baginda Maharaja. Di samping Siang Hwa, jelas masih ada selir atau selir lainnya yang merasa iri hati terhadap Siulan, dan mereka ini sudah tentu juga merasa iri hati terhadap Siang Hwa. Jadi, saling menyimpan rasa iri hati sesama selir Sri Baginda Maharaja itu, meskipun dalam pergaulan sehari-hari mereka kelihatannya rukun saling tertawa dan saling bercanda. Si Plunhoatong atau Pangeran yang ke-10, yang usianya belum genap 30 tahun, merupakan salah seorang pangeran yang belum kebagian tugas dari Sri Baginda Maharaja, sehingga dia masih bebas keluyuran di dalam istana. Memang dia kelihatan dimanja, disayang oleh Sri Baginda Maharaja, sehingga terpikir oleh Si Plunhoatong dia mempunyai harapan bakal diangkat menjadi raja, kalau Seng Ayah masuk neraka. Tetapi kapan Seng Ayah itu mampus? Terasa terlalu lama Si Plunhoatong menunggu, kagak sabaran dia sebab ingin cepat-cepat menjadi raja. Akan tetapi, sudah pastikah dia yang bakal menggantikan jadi raja? Ataukah Seng Ayah akan memilih pangeran yang lain? Bimbang hati Si Plunhoatong kalau dia teringat dengan kemungkinan lain pangeran yang bakal. Dipilih oleh Seng Ayah, sehingga diam-diam Si Plunhoatong juga bermaksud hendak melakukan perbuatan makar, dan secara diam-diam pula dia telah menyediakan tenaga bayaran buat di suatu saat melakukan gerakan menggulingkan Seng Ayah dari Ranjang, eh, dari pucuk pimpinan pemerintahan. Ada beberapa kelebihan Si Plunhoatong ini, kalau dibanding dengan beberapa pangeran yang lainnya. Kelebihannya ini antara lain tentang kebolehan tampangnya. Tampangnya yang mirip playboy kelas super jet set alias kelas istana pintar ngoceh melepas rayuan gombal, dan pintar bermain di Ranjang sehingga dia sering nyasar ke atas Ranjang Ibu Tiri alias para selir Seri Bagina Maharaja. Sekilas pernah terpikir oleh Si Plunhoatong bahwa dia ingin coba-coba merayu Seri Ratu yang umurnya lebih tua dari ibunya, oleh karena dia menganggap bakal cepat menjadi raja kalau bisa membuat Seri Ratu jadi tergila-gila. Akan tetapi ternyata Seri Ratu sudah dingin bahkan sudah beku seperti es yang membatu, sehingga sia-sia Si Plunhoatong melepas rayuan gombal, namun berhasil juga dia memikat kucing belang yang piaraan Seri Ratu, yang jadi sering mengekor kalau Si Plunhoatong coba-coba memasuki kamar Seri Ratu. Mengenai Seri Baginda Maharaja mengambil seorang selir baru yang bernama Siulan memang telah diketahui oleh Si Plunhoatong, dan pangeran yang Tleboy ini mengakui bahwa selir yang baru itu benar-benar memiliki muka dan potongan tubuh yang aduhai, tanpa dia mengetahui bahwa orang baru itu sebenarnya merupakan bekas si Inem yang pernah bekerja pada Giyok Plunhoatong. Pernah sekali si Plunhoatong mengintai dan melihat Siulan, waktu Siulan berada seorang diri di dalam kamarnya selagi Siulan membuat sulaman yang entah berbentuk apa. Terasa seperti kegajahan sepasang lutut Si Plunhoatong yang mengawasi gerak sepasang tangan Siulan ditambah dengan pakaian yang tipis-tipis yang menempel di tubuh Si Inem yang sekarang sudah menjadi nyonya besar, terasa seperti mau copot hati Si Plunhoatong yang terus berontak agak betah diam, hampir-hampir Si Plunhoatong nekat hendak memasuki kamar itu, namun da menyadari kepalanya bisa copot kalau dia berani memasuki kamar selir bapaknya di siang hari bolong terpaksa dia harus menunggu waktu malam dan selagi sinar bulan bersinar remang-remang. Akan tetapi kenyataannya setiap malam Seri Baginda Maharaja masih betah ngumpet di kamar Si Inem, sehingga Si Plunhoatong kagak kebagian kesempatan buat ikut nyeplos ke dalam kamar itu. Tiga bulan dia harus menunggu, dan selama tiga bulan itu sudah tentu dia merasa terlalu lama, bahkan selama tiga bulan dia mengintai buat mencari kesempatan, ternyata tiga kali dia kepergok oleh siang HWA yang memang menyimpan rasa curiga, sehingga selama tiga kali itu Si Plunhoatong nyasar memasuki kamar siang HWA, bukan memasuki kamar siulan. Kalau kau berani coba-coba memasuki kamar kuntilanak itu, akan saya beritahu ayahmu, supaya kepala kau copot, siang HWA mengancam selagi dia berdua Si Plunhoatong sempat mencubit-cubitan. Eh eh, kalau kau berani mengadu, akan saya beritahukan kepada ayah bahwa kau sering nyubit-nyubit saya, dan saya bahkan mempunyai bukti menyimpan celana dalam. Sahut Si Plunhoatong yang bersenyum simpul, dan melamaikan celana dalam siang HWA yang warna merah jambu bikin siang HWA marah-marah manja dan menerkam seperti seekor lembu, maksudnya ingin merebut celana dalam yang dicuri oleh seng cowok komersil, namun si Plunhoatong sangat tangkas bisa menyulap celana dalam itu menghilang, masuk ke bagian dalam lengan baju yang potongan kat berai. Siang HWA semakin jadi penasaran, dirangkulnya seng playboy kelas Jetsets itu, akan tetapi waktu seng pangeran memberikan kap-kap dicampur sedikit ajino motosi yang HWA langsung bertekuk lutut, lemas sepasang lututnya yang bukan lagi kegajahan. Repot si Plunhoatong yang harus mengangkat tubuh yang sudah terkulai itu direbahkan di tempat tidur, akan tetapi seng pangeran itu akhirnya mendapat tambahan tiga lembar celana dalam buat koleksi tabungannya yang sudah cukup banyak. Hobi. Pada suatu malam dan selagi sinar bulan nongol remang-remang, si Plunhoatong mendapat kesempatan bertemu dengan siulan, selagi si Inem yang nyonya besar itu sedang duduk seorang diri di dalam taman bunga. Dilihatnya oleh si Plunhoatong bahwa saat itu seng kuntilanak, eh seng bidadari sedang duduk melamun seorang diri, entah apa yang sedang diawasi, tetapi yang jelas bikin hati jadi tercuri. Berindap-indap si Plunhoatong tambah mendekati, nengok-nengok takut ada yang pergoki, mengakibatkan sebelah kakinya nyangkut kena akar pohon kembang melati sehingga pangeran itu ngusruk dekat kaki seng bidadari. Kaget siulan yang secara mendadak kejatuhan bulan, dan sepasang kakinya dipegang rat-rat bikin dia kagak bisa bangun dan kagak bisa lari, dan dia menjadi lebih kaget lagi waktu menyadari bahwa yang memegang sepasang kakinya itu adalah seorang laki-laki muda yang tidak dikenalnya. Nunduk-nunduk siulan ingin mengawasi muka laki-laki itu, membikin dia harus nungging-nungging melakukannya, ditambah singking-sinking alias miring-miring, kalau kita minjam istilah Alstair McLean yang bikin cerita kapal perang Amerika diterjang telur pesawat terbang Jepang. Waktu mukala laki itu dongak-dongak tanpa didongkrak, sempat hati siulan berontak seperti nyepak-nyepak, entah ngajak Ajojin atau entah ngajak Ngibing. Yang jelas siulan tetap nungging kagak bisa duduk lurus, selagi jiwanya merasa bergetar dan sepasang tangannya ikut gemetar, sehingga dua hidung mereka hampir nyerempat-nyerempet, seperti ngajak kap-kap. Di dalam hati siulan menilai, bahwa laki-laki itu masih muda dan seperti Arjuna, kalau nginjam istilah kulong seperti tongkai icu, katanya, bibirnya tipis seperti bibir cewek, mukanya putih klimis bukan modal siajin kuiye, senyumnya selangit dan sepasang matanya bersinar gemerlapan seperti bintang-bintang yang di atas sana, dan sinar matu yang ini benar-benar bisa bikin jantung ngajak dangdut. Nah, apalagi yang mau dikata atau diketik, kalau dua hidung sudah meket nyelekit, yang satu nungging-nungging yang lain oleng-oleng seperti ketiu pangin, bikin dua hidung mereka gesek-gesek yang bukan digosok-gosok, malu-malu macan. Tetapi kurang ajarnya, hidung seng pangeran kena nyentuh di balik daun telinga siulan, membuat jantungnya bukan lagi dangdut, tetapi terbalik menjadi duddang. Eh, siapa kamu berani nyentuh-nyentuh hidung dengan aku? Tanda tanya siulan yang bersuara duluan, ngomel-ngomel walaupun suaranya seperti bisik-bisik. Hehehe, si pelun tertawa dua kali he, setelah itu buru-buru dia nyambung bicara. Koma gini-gini aku ini adalah anakmu, meskipun cuma anak tiri. Hai hai, ikut siulan tertawa dua kali hai, setelah itu. Baru dia berkata, hamil saja belum, kok tahu-tahu aku dianggap sudah punya anak yang segede gajah. Hehehe, titik koma tiga kali he si pelun tertawa, bukan lagi cuma dua kali, bahkan tambah besar suaranya, selagi hatinya ikut terasa bertambah besar alias tambah berani mulai diangoceh, melepas rayuan gombal. Kamu kan bini raja, dan aku anak raja, jadi antara kamu dan aku. Hihi hai, siulan memutus perkataan si pelun dengan tawa tiga kali hai, selagi merdu suaranya, kalau menurut yang dinilai oleh si pelun setelah itu, ganti siulan yang bicara. Antara kamu dan aku, ada dinding tembok yang jadi. Perintang. Tetapi, dinding tembok itu ada jendelanya, ganti si pelun yang memutus perkataan siulan, berhasil membuat siulan menambah tawa menjadi lima eks hai. Juga si pelun lima kali hai. Setelah itu siulan yang bicara lagi, nama kamu siapa sih? Sip. Eh eh, kok senaknya? Bukan semau gue, tetapi benar-benar sip. Apanya yang sip? Bres, semanis sempedu. Idi hei hai hai, tanda seru siulan tertawa lagi, tiga kali hai, tanda seru, artinya tambah keras suaranya, tambah girang hatinya, merasa punya kesempatan bisa berkenalan dengan seorang pangeran yang anak raja, tetapi entah selir keberapa. Kamu anak dari selir yang keberapa? Tanda tanya siulan menanya, ingin memperoleh ketegasan. Bukan dari selir, tetapi dari bini muda. Sahut siplun. Yang kelihatan bangga. Oh bini muda yang keberapa tanda tanya-tanya siulan, ikut girang dan bertambah besar hatinya. Lumayan kalau dari bini muda, kalau dari selir kagak ada harganya. Sementara itu siplun tambah nyengir, karena merasa bertambah bangga. Tiga belas. Buset ada berapa sih bini muda raja, di samping seri ratu dan tujuh belas selir-selir kaget juga siulan. Dan mendengar jawaban siplun, ngeri, ingat angka tiga belas. Sementara itu siplun tambah nyengir dan berkata, Semau gue. Mana ku tahu. Sekali lagi siulan tertawa. Selama hidupnya siulan menganggap baru malam itu dia bisa tertawa girang, sebab selama menjadi si inem tidak pernah tertawa girang, juga setelah dia menjadi selir raja. Selagi dua-dua terdiam tidak bersuara maka siplun hoat ong bangun berdiri tidak lagi berlutut memegang. Sepasang kaki siulan, akan tetapi dia duduk di sisi seng bida dari yang menjadi ibu tiri, dan yang ingin dia pacari. Eh eh, ngapain kamu duduk di sini, aku kan ibu tirimu selir dari ayahmu, kalau ada yang ngintip, bisa berabe nanti. Hehehe kamu terlalu cantik, terlalu muda, tidak patut menjadi ibu tiriku, sebaiknya menjadi pacar. Kata siplun hoat ong yang bahkan berani merangkul pinggang siulan yang ramping. Eh eh, kamu kok jadi gitu, siulan berkata dan beringsut minggir, sambil berusaha melepaskan sepasang tangan siplun yang sedang merangkul pinggangnya. Sementara itu siplun kembali jadi nyengir. Lalu berusaha mengeluarkan rayuan gombal, meskipun dia patuh menurut tidak merangkul pinggang siulan. Kamu terlalu cantik, bikin hatiku anjlok kagak bisa diam, bagaimana kalau kita jalan-jalan, lewat pintu belakang tanda tanya. Eh eh, kamu tidak takut sama ayahmu kalau ketahuan, kamu bisa diusir dan dipenggal, sahut siulan yang jadi bersenyum simpul, merasa tidak sukar membikin pangeran itu bertekuk lutut, akan tetapi sengaja siulan jual mahal. Siplun menggeser duduknya, supaya bertambah rapat dengan seng kuntilanak setelah itu dia merayu lagi. Jangan kan dipenggal-penggal, dicium pun aku mau. Dan kalau kita diusir, kita kabur berdua, okai tanda tanya. Terbelalak sepasang metu siulan mengawasi seng pangeran muda itu, sementara di dalam hati terpikir olehnya, sejak kapan dalam cersil ada istilah okai? Sialan, siulan memaki di dalam hati sedangkan kepada pangeran itu maka dia berkata lagi. Jangan lekas-lekas melepas rayuan gombal, kasdut, bertambah geregetan siplun yang menghadapi sikap. Siulan, biasanya rayuannya selangit maut, akan tetapi. Sekali ini kelihatannya kagak mempan. Berusaha dia tambah merayu. Oh, siulan moai-moai, aku rindu padamu, setengah mati, dan hidung siplun nyerobot seperti ular kobra melepas bisa, akan tetapi siulan sudah siaga, sehingga dengan gerak burung bangun nunduk berhasil siulan membuat hidung siplunnya sarnyum konde. Siulan bergegas bangun berdiri, menghadapi siplun yang masih tertunduk, dan siulan bahkan menolak pinggang seperti mau ngancam. Akan tetapi diakalah cepat dengan sepasang tangan siplun, sebab seng pangeran itu sudah buru-buru merangkul karena menganggap siulan mau kabur. Oh, siulan moai-moai, teganian kau mau kabur, selagi hatiku hancur luluh seperti bubur. Kalau kau kagak percaya, silahkan kau dongkel, pakai linggis atau pakai tusuk konde, sebab tusuk kondemu memang tajam, bikin hidungku sakit kena nyentuh tadi. Kasihan kagak tahan meskipun cuma sedikit tertusuk. Tanda tanya siulan menanya sehabis sejenak dia bersenyum. Mana tahan tanda seru-seru siplun yang menarik tubuh siulan, sehingga pinggang siulan yang ramping kena disentuh oleh hidung seng pangeran yang nakal, bikin siulan terasanya lekit seperti digegit gajah, yang langsung memegang kepala seng pangeran, bukan untuk dijitak tetapi. Dirabah-rabah seperti dia sedang membelai kepala seng anak diri yang manja. Eh, entah ada yang ngintip tuh, siulan berkata seperti membisik. Janji dulu, dong, sip lundungak nyengir. Janji apa tanda tanya-tanya siulan senyum. Hehehe. Tanda seru. Sejak pertemuan mereka yang pertama kali itu, sip, lunhoatong berdua siulan seringkali membuat pertemuan yang berikutnya, dan yang selalu dilakukan pada waktu tengah malam selagi keadaan sudah sepi dan di saat sinar bulan remang-remang. Mula pertama pertemuan itu sudah tentu tidak dilanjutkan di dalam kamar siulan, akan tetapi belakangan berani sip, lunhoatong menginap di dalam kamar seng ibu tiri, dan umpatkan diri di kolong ranjang kalau ada pelayan yang datang ke dalam kamar itu. Jelas sekali ini sip, lunhoatong yang bertekuk lutut di hadapan siulan, bukan seperti biasanya dia menghadapi cewek-cewek lain yang menjadi selirnya Sri Baginda Maharaja. Si pelun takut didepak oleh siulan, sehingga dia pasti menurut meskipun diperintah memasuki laut lumpur. Juga siulan merasa dimabuk cinta setelah dia menggauli pangeran yang muda dan yang seperti Arjuna itu, akan tetapi siulan cukup menyadari bahwa bukan melulu cinta yang dia perlukan sebaliknya kedudukannya di dalam istana yang perlu dia perkuat. Selama cuma menjadi selir raja, sudah tentu siulan bakal didupak kalau raja itu nanti wafat, tentang siapa yang bakal ganti menjadi raja sudah tentu tidak diketahui oleh manusia lain, kecuali oleh raja sendiri. Pernah siulan menanya kepada Sri Baginda Maharaja, tentang siapa gerangan kira-kira yang bakal menjadi raja, kalau seng kakek itu mampus. Dan siulan mengajukan pertanyaan itu, sudah dengan bergurau manja, dan selagi ngusap-ngusap dada seng raja yang kerempeng, sehingga batal Sri Baginda Maharaja marah-marah kepada seng selir kesayangan, sebaliknya dia ikut ngusap-ngusap konde seng selir, yang licin dan mengkilap sehingga tidak ada lalat yang berani coba-coba hinggap. Seng Baginda Maharaja tidak memberikan jawaban secara langsung terhadap pertanyaan siulan, sebaliknya dia tertawa dan menyebut tiga nama anaknya, yakni Gin Lunhoatong, Giok Lunhoatong yang sudah marhum, dan Sibung Susiao Lunhoatong. Bertekat hati siulan yang mendengarkan jawaban Sri Baginda Maharaja, meskipun pada saat itu sengaja dia perlihatkan senyum yang bisa membuat Sri Baginda Maharaja jatuh ngusruk nungging-nungging alias sunking-sunking. Di dalam hati siulan merasa kecewa, sebab Sri Baginda Maharaja tidak menyentuh dan tidak menyebut nama Pangeran Sip Lun yang bakal menjadi calon raja, sehingga pada saat itu dia merasa sia-sia melakukan pengorbanan terhadap Pangeran Sip Lun. Siulan memang sudah mengetahui tentang tempat kediaman Pangeran Gin Lun, meskipun dia belum pernah melihat orangnya. Telah pula didengar dari sasus, bahwa Pangeran Gin Lun katanya sangat gagah perkasa, lebih gagah kalau dibanding dengan Pangeran Giok Lun yang suaminya Chang Hawe alia Hiap Liu Giok Ing, namun kalah ceket kalau dibanding dengan Pangeran yang sudah marhum. Pangeran Giok Lun sudah marhum, sehingga calon raja cuma sisa dua orang, ini menurut kata Sri Baginda Maharaja. Kepada siulan. Entah dengan sungguh-sungguh Sri Baginda Maharaja itu mengatakan, ataukah dia sedang bergurau, sukar buat siulan mengetahui maksud hati yang sesungguhnya dari si kakek yang Maharaja itu. Akan tetapi, Sri Baginda Maharaja tidak bergurau dalam mengucapkan kata-kata, apalagi yang menyangkut soal menegara, sehingga sekilas terpikir oleh siulan, buat dia berusaha mendekati Pangeran Gin Lun dan atau Pangeran Syao Lun tentang tempat atau alamat Pangeran Gin Lun, memang sudah diketahui oleh siulan tinggal dia memikirkan kero untuk dia mendekati dan membuat Pangeran yang calon raja jadi bertekuk lutut. Akan tetapi, mengenai Pangeran yang bungsu, yang namanya Syao Lun, yang ini tidak diketahui oleh siulan di mana tempat kediamannya, bahkan Sri Baginda sendiri tidak mengetahui sebab untuk waktu yang cukup lama Pangeran yang bungsu itu menghilang tanpa jejak. Hanya Sri Ratu yang pernah mengatakan bahwa Syao Lun sedang mengikuti dewa belajar ilmu. Di lain pihak, perbuatan siulan yang sering bermain pet-pet gelipat dengan Pangeran Syao Lun, ternyata tidak lepas dari perhatian siang HWA, yang memang sedang mencari-cari kesalahan siulan, dengan kero melepas beberapa orang pelayannya buat mematai perbuatan siulan, sehingga hari itu berhasil dia menerima laporan yang cukup membakar hati siang HWA. Jelas siang HWA menjadi marah-marah ketika mengetahui kekasihnya menggila dengan cewek lain, akan tetapi akhirnya dia menyadari bahwa Pangeran Syao Lun memang seorang playboy yang sukar dikendalikan dan berbareng dia menjadi girang, oleh karena dia mendapat kesempatan buat menggulingkan kedudukan siulan yang bakal didepak oleh Sri Baginda Maharaja, kalau dia akan memberitahukan perbuatan kunti anak itu dihadapan Sri Baginda Maharaja. Di malam berikutnya, sekali lagi siang HWA menerima laporan dari pelayannya yang mengatakan bahwa Pangeran Syao Lun sedang berada di dalam kamar siulan, kembali siang HWA merasa hatinya panas membara ketika dia menerima laporan itu. Dia memang belum menemukan care buat melaporkan kepada Sri Baginda Maharaja, tentang siulan yang menggila dengan Pangeran Syao Lun, sekarang dia mendapat kesempatan buat menangkap basah perbuatan maksiat dua manusia itu. Tanpa berkata panjang lagi, maka siang HWA mengajak pelayan yang membawa laporan, buat mendatangi kamar siulan yang letaknya di istana pojok sebelah selatan, dan ketika telah mendekati tempat tujuan itu, siang HWA tidak segera memasuki warung pojok itu, melainkan dia mengintai dari balik jendela sehingga hatinya terasa ikut bergerak bagaikan mengikuti irama dangdut, selagi yang di dalam warung pojok asik bergerak mengikuti irama duddang. Meluap siang HWA membendung rasa marah, dan membentak dia dengan suara yang cukup keras. Bagus perbuatan kalian berdua saya membawa saksi Matthew yang ikut nonton dari sini, dan saya akan laporkan perbuatan kalian kepada Sri Baginda Maharaja Tanda Seru. Kaget siulan yang berada di dalam kamar seperti dia mendengar suara geladuk maghrib, juga Pangeran Siplun kaget dan ketakutan setengah mati, membayangkan kepala bakal mengucap goodbye dan berpisah dengan batang leher. Cepat-cepat Pangeran Siplun menutupi kepalanya memakai selembar selimut, sehingga dia tidak sempat melihat waktu siang HWA meninggalkan tempat dia. Mengintai di dekat jendela sebaliknya siulan tabahkan hatimu, eh, tabahkan hatinya buat mengawasi ke arah daun jendela, sehingga sempat dia melihat bayangan siang HWA yang berkelebat menghilang seperti hantu takut kesiangan. Keledai Dungu tabahkan hatimu dan jangan kau berlaku sebagai pengecut siulan membentak Pangeran Siplun, dan dia menarik selimut yang menutupi tubuhnya Pangeran yang seperti Arjuna itu, akan tetapi buru-buru dia menutup lagi tubuh Seng Tleboi itu, takut siang HWA nanti ngintip lagi, sebab Siplun belum pakai celana. Sementara itu, Pangeran Siplun berkata sambil dianyengir kayak keledai di gulun pasir. Aku bukan takut dengan kuntianak itu, akan tetapi takut dengan Pai Khi yang pintar menggal kepala. Eh, berapa sih harga kepalamu? siulan menanya. Dengan nada suara mengejek. Terlalu mahal, kagak mau aku jual. Pangeran Siplun menjawab pakai sulfa plus nyengir. Uh, mana lebih mahal kalau dibanding dengan kepala kuntianak itu tanda tanya siulan menanya lagi, tetap terdengar menyakiti telinga Pangeran Siplun jelas lebih mahal kepalaku, sahut Pangeran Siplun yang jadi ogah nyengir. Nah, kita beli kepala dia. Siulan berkata lagi, tegas nada suaranya, bukan seperti dia sedang bergurau. Oke, biar aku yang beli, lengkap berikut tubuhnya tanda seru sahut Pangeran Siplun yang jadi kegirangan, merasa belum bosan dengan bekas pacar lama. Sialan mana-mana telingamu tanda seru siulan memaki dan memerintah Pangeran Siplun menyerahkan telinganya. Eh, jangan dicopotin tanda seru Pangeran Siplun berteriak ketakutan, meskipun sebenarnya dia tidak merasa sakit waktu sebelah telinganya ditarik oleh siulan. Bukan mau dicopotin, tetapi mau dibisikin. Sahut siulan, dan dia menyambung bisik-bisik yang memerlukan waktu 15 menit, setelah itu dia menggigit telinga Pangeran Muda itu. Gergetan. Pangeran Siplun tertawa 15 kali hi, sehabis telinganya kena bisik-bisik yang nyelekit-nyelekit seperti ketiup angin selatan, setelah itu terasa agak sakit seperti digigit umbilah. Setelah merasa cukup tertawa 15 kali hi, maka Pangeran buru-buru lompat turun dari atas ranjang, akan tetapi buru-buru dia jongkok lagi. Lupa, belum pakai celana. Ganti siulan yang tertawa 16 kali hi, dan buru-buru lompat turun dari atas ranjang, tetapi kagak lupanya ambar selimut. Sempat Pangeran Siplun memakai pakaiannya, ketika siulan nyelip ke kamar mandi, setelah itu dia memberikan sekedar kap-kap kepada siulan, dan siulan memberikan sekeping uang emas kepada Pangeran Siplun lalu Pangeran itu nyeplos ngilang dari dalam kamar siulan. Waktu sudah berada di dalam kamarnya sendiri, maka Pangeran yang perkasa ini memanggil seorang budaknya, buat memerintahkan memanggil seorang pengawal pribadi yang bernama Liong Aliong. Liong Aliong itu dahulunya merupakan seorang anggota perampok Liong Liong Ah atau Persekutuan Napas Naga di atas Gunung Liong Liong Wuh atau Gunung Lima Naga. Persekutuan Napas Naga itu sudah habis semua. Berhenti napas, dijadikan sate naga oleh Liyah Yap Liugwat Im berdua Kwee Sul yang, selagi kedua pendekar itu meraja lelah sambil pacaran, sekarang sisa Liong Aliong yang pintar menggunakan senjata sepasang sumpit, chopstick kalau nginjem istilah kulang yang pintar bahasa Inggris salah Hong Kong. Saking pintarnya Liong Aliong menggunakan sepasang senjatanya yang istimewa itu, perutnya jadi gendut terok mo kebanyakan minyak babi, tetapi sepasang kakinya pintar nyepak seperti ekor naga yang kebut-kebutan, sebab Liong Aliong ternyata pintar kunta atau te-ekun, yang kalau diterjemahkan menjadi rocengrol alias lompas sambil guling-gulingan. Liong Aliong yang mengabdi kepada Pangeran Sipelun sehabis diangacir dari Gunung Lima Naga, merasa hidup senang, dapat gaji cukup, dapat cewek cukup dan sempat menggunakan sepasang sumpitnya karena makanan cukup banyak tersedia. Waktu tengah malam itu secara mendadak Liong Aliong dipanggil menghadap oleh M alias Seng Majikan maka buru-buru dia datang menghadap tanpa dia lupa menyelipkan sepasang senjatanya yang bukan main. Dengan gaya James Bond masa cepat-cepat Liong Aliong menghadap M, sementara M dengan gaya seorang pimpinan anggota dinas rahasia, bicara bisik-bisik dengan Liong Aliong menandakan dia memberikan perintah yang berupa top secret, setelah itu Pangeran Sipelun memberikan uang emas yang tadi dia terima dari Seng Ibu Tiri yang merangkap jadi kekasih. Senang hatinya ketika mendapat perintah rahasia itu, mengantongi sekeping uang emas dan membayangkan bakal gelut melawan seorang selir yang aduhai. Langsung dia nyilip-nyilip mau nyeplos ke kamar siang HWA akan tetapi waktu dia melihat pintu kamar ditutup rapat dan dikunci dari sebelah dalam, maka sekilas Liong Aliong jadi berdiri ragu-ragu setelah itu sepasang kakinya mulai nyepak-nyepak angin selagi. Mulutnya kemat-kemit seperti sedang membaca jampi akan tetapi pintu kamar itu tetap kagak dibuka sebab kakinya memang kagak nyentuh daun pintu. Akhirnya lembut-lembut dan perlahan Liong Aliong mengetuk daun pintu itu, sedangkan siang HWA yang berada di dalam kamar, memang belum tidur sebab dia sedang memikirkan daya hendak melaporkan kejadian pangeran Sip Lun Inhui. Siang HWA menganggap seorang pelayannya yang mengetuk pintu, dan pelayan itu tentu hendak menambahkan laporannya mengenai Seng Tleboi yang bakal pulang pagi, sehingga buru-buru siang HWA membuka pintu, namun sejenak dia berdiri mematung, lalu dia teringat dengan Liong Aliong yang pengawal pribadi dari pangeran Sip Lun, dan yang sepasang matanya sering kelilipan ngedip-ngedip kalau sedang mengawasi siang HWA. Sekilas terpikir oleh siang HWA, bahwa Liong Aliong datang tentu membawa pesan dari pangeran Sip Lun, dan pesan itu tentunya berupa minta ampun dan bakal menyertai rayuan gomal. Untuk kepastiannya, maka siang HWA menanya kepada Liong Aliong. Mau ngapain kamu datang tengah malam buta rata tanda tanya heh heh tanda seru tawa Liong Aliong dua kali heh belajar. Dari majikannya, setelah itu baru dia berkata, Koma katanya Liong Aliong yang manggil saya, minta dipijit. Heh kalau saya perlu dipijit, mana manggil kamu tanda seru sahut siang HWA yang marah-marah, merasa ogah dipijit oleh Liong Aliong yang perutnya gendut, setelah itu dia bergegas hendak menutup pintu. Akan tetapi, pada saat itu siang HWA kagak keburu melakukan niatnya, sebab secara tiba-tiba nongol pangeran Sip Lun, dan Seng Tleboi buru-buru membentak berlaku galak, bagus ya, kalian dua manusia laknat melakukan perbuatan maksiat di dalam istana dan sebuah tendangan maut langsung diarahkan oleh pangeran muda ini, mengarah bagian antara sepasang paha Liong Aliong yang sedang berdiri melongo kebingungan. Kagak sempat Liong Aliong menghindar dari tendangan maut itu, kagak sempat dia mengucap apa-apa, namun sempat dia berteriak selangit selagi dia rubuh semaput. Siang HWA ikut menjerit kaget, ngacir dia memasuki kamarnya, akan tetapi kalah cepat dengan gerak pangeran Sip Lun sebab pangeran yang tangkas ini langsung menjambak rambut siang HWA yang tubuhnya kemudian dilontarkan sehingga kepalanya menghantam dinding tembok mengakibatkan siang HWA pingsan lupa diri. Secepat kilat pangeran Sip Lun kemudian melakukan pekerjaannya seperti yang direncanakan oleh dia berdua siulan. Ditariknya tubuh Liong Aliong supaya masuk ke dalam kamar, ditelanjangi setelah itu direbahkan di atas ranjang, juga tubuh siang HWA ditelanjangi dan direbahkan di atas ranjang, setelah itu dengan tikaman pedang pangeran Sip Lun mengakhiri pekerjaannya. Pekik teriak Liong Aliong yang selangit ditambah dengan pekik teriak siang HWA, sudah tentu didengar oleh penghuni istana, para pelayan yang mula pertama datang mendukati, bertepatan pada waktu pangeran Sip Lun sedang membersihkan noda darah pada pedangnya yang tajam mengkilap, dan para pelayan itu berteriak ketakutan waktu mereka melihat ada dua mayat telanjang yang memujur celentang di atas ranjang. Ikut mereka berteriak, sehingga Sri Baginda Maharaja ikut menyaksikan keadaan mayat Seng Selir yang ke-16, sementara pangeran Sip Lun memberikan laporan bahwa dia menemukan kedua manusia itu sedang berbuat laknat, sehingga dia turun tangan membinasakan kedua manusia laknat itu. Tertawa Sri Baginda Maharaja terkekeh-kekeh waktu didengarnya penjelasan dari pangeran Sip Lun, setelah itu dia memuji tindakan Seng Anak, yang katanya hendak diberi pangkat sebagai Al-Kojo, membuat pangeran Sip Lun jadi bercekat dan mengkerat hatinya sehingga buru dua dia menolak menyatakan keberatan menerima pangkat itu. Sebaliknya dia menghendaki diangkat menjadi Chief Hostess alias Menteri Urusan Rumah Tangga, yang mengatur para selir dan bini-bini raja, supaya jangan ada yang menyeleweng. Sekali lagi Sri Baginda Maharaja terkekeh-kekeh di atas tertawa, namun akhirnya dia menerima usul dari anaknya itu, sehingga malam itu juga pangeran Sip Lun secara resmi diangkat menjadi Menteri Urusan Selir-Selir dan Bini-bini Muda Sri Baginda Maharaja. Dari istana tempat kediaman pangeran Gin Lun, maka Chong Haweil alia Hiap Liu Giokin berangkat menuju perbatasan kota Gambun Kuan, hendak menemui si pendekar tanpa bayangan Kwee Suliang, yang menjadi pacarnya dan sekaligus dia anggap sebagai suaminya meskipun tidak secara resmi dia dijadikan bini muda. Berbagai macam pikiran dan bayang-bayang tentang kejadian lama, kembali mengganggu pendekar wanita yang perkasa ini, namun yang menghadapi kelemahan dalam hal menyinta dan cinta. Pedih dan sedih hatinya kalau dia teringat dengan pangeran Giyok Lun yang suaminya, yang harus mati muda akibat perbuatan fitnah dari pihak pangeran Giyok Lun pada mulanya seorang diri Hiap Liu Giokin hendak mengacau di dalam istana pangeran Giyok Lun, sekaligus mencari kesempatan buat melakukan balas dendam terhadap kematian pangeran Giyok Lun, tetapi akhirnya dia menyadari akan kekuatan pihak pengawal yang menjaga istana pangeran Giyok Lun, ditambah dengan sekian banyaknya tokoh kenamaan di kalangan rimba persilatan, yang bersedia mengabdi menjadi tenaga bayaran dari pangeran Giyok Lun. Di samping adanya Chiang Kun Siye Pek Hal yang tidak mungkin dapat dilupakan oleh Liye Hiap Liu Giokin ya, Kapten Siye Chiang Kun, laki-laki ini tak mungkin dilupakan oleh Liye Hiap Liu Giokin, oleh karena laki-laki itu ternyata merupakan laki-laki laknat yang hampir dua berhasil menodai Liye Hiap Liu Giokin, dengan menggunakan berbagai macam kary yang keji sehingga terhadap laki-laki yang satu ini sudah tentu Liye Hiap Liu Giokin menganggap sebagai musuh yang harus dia bunuh. Panas hati Liye Hiap Liu Giokin ketika dia teringat dengan Siye Chiang Kun, di saat dia sedang meneruskan perjalanannya hendak menuju perbatasan kota Gambun Kaan, sambil dia memikirkan berbagai kejadian lama yang sangat merisaukan hatinya. Dalam melakukan perjalanan seorang diri itu, sudah tentu seringkali Liye Hiap Liu Giokin jadi teringat juga dengan kejadian tempo dulu, selagi dia bersama-sama Kwee Sul yang merantau dan menjelajah di kalangan rimba persilatan. Banyak tempat yang dia lewati atau singgah, yang hampir selalu meninggalkan kesan yang tak mungkin dia lupakan selama hidupnya, dan sekarang, setelah lebih dari 10 tahun lamanya kembali dia harus singgah di tempat yang sama, yang membawa kenangan lama itu. Jelas tak mudah Liye Hiap Liu Giokin pulas tertidur ketika pada saat dia beristirahat dan menginap di suatu tempat penginapan, yang selalu membuat dia teringat lagi dengan Kwee Sul yang, sementara Kwee Sul yang kini sedang berada di perbatasan kota Gambun Kaan, berkumpul dengan istri dan anaknya. Apa yang harus Liu Giokin katakan kalau nanti dia bertemu dengan kekasih hati itu dan apa atau bagaimana dia harus bersikap di hadapan Li Guat Hwa nanti? Mungkinkah Kwee Sul yang sudah memberitahukan kepada istrinya, bahwa dia sudah menerima Liu Giokin sebagai bini muda? Merah muka Liye Hiap Liu Giokin kalau dia teringat dengan perkataan bini muda. Demi cintanya terhadap Kwee Sul yang, dia rela menjadi bini muda dari laki-laki itu, akan tetapi apakah Li Guat Hwa rela mempunyai madu? Gelisah dan cemas Liu Giokin memikirkan istrinya Kwee Sul yang, mengakibatkan dia menjadi ragu-ragu buat meneruskan perjalanannya ke perbatasan kota Gambun Kaan, merasa malu untuk bertemu dengan sang madu itu. Dan Kwee Sul yang, mengapa laki-laki itu tidak cepat-cepat kembali seperti yang dia janjikan? Ada apakah gerangan yang terjadi di perbatasan kota Gambun Kaan? Pusing kepala Liu Giokin yang memikirkan masalah itu. Demikian pada malam itu, di tempat penginapan Liye Hiap Liu Giokin tidak dapat pulas tertidur, sampai tahu dia mendengar bunyi suara seseorang yang berada di atas genteng. Chang Hawe Aliyah Hiap Liu Giokin yang sangat pekat telinganya, dan yang sudah terlatih bersikap waspada, dengan cepat dia telah keluar melalui jendela kamarnya, siap dengan pedang kutai kiam di tangan kiri, dan di saat berikutnya sempat dia melihat adanya tiga bayangan hitam yang sedang berlari menjauhi tempat penginapan itu. Oleh karena hendak mengetahui orang-orang yang telah mengintai ke dalam kamar tidurnya, maka Liye Hiap Liu Giokin cepat-cepat melakukan pengejaran. Mereka lari semakin jauh meninggalkan tempat penginapan, sampai di lain saat mereka tiba di suatu tepi sungai yang lebar dan panjang, di mana Liye Hiap Liu Giokin menemukan ketiga orang yang dia kejar itu, yang sedang bertempur melawan seseorang yang memakai pakaian serba ringkas. Melihat adanya pertempuran, maka Liye Hiap Liu Giokin tidak lekas-lekas mendekati. Dia mencari sesuatu tempat buat dia mengintai. Ketiga orang-orang tadi dikejar oleh Liye Hiap Liu Giokin, ternyata memakai tutup muka dengan secari kain warna hitam, di bagian bawah mati sampai menutup mulut mereka, sedangkan orang yang menjadi lawan mereka, adalah seorang laki-laki setengah bayi yang umurnya kira-kira sudah mendekati 50 tahun. Chang Hawe Aliye Hiap Liu Giokin tidak mungkin mengenali ketiga orang-orang yang memakai tutup muka itu, dan dia pun tidak kenal dengan laki-laki setengah bayi yang sedang bertempur itu, oleh karenanya dia tidak segera memberikan bantuan, sebaliknya dia diam memperhatikan jalannya pertempuran. Meskipun sedang diketpung oleh tiga orang lawan yang gesit dan mahir ilmu silatnya, ternyata laki-laki setengah bayi itu dapat melakukan perlawanan dengan baik memakai senjata yang aneh yakni sebatang huncue, semacam pipa panjang, yang jelas kelihatan masih ada apinya, sebab di dalam cuaca malam yang cukup gelap. Anak api dari huncue itu seringkali berhamburan keluar kalau senjata mereka saling bentur, memperlihatkan suatu pemandangan yang cukup menarik bagaikan bunga api. Jelas bahwa percikan anak api itu bukan merupakan semelarang api. Mereka yang pandai ilmu silat dan mahir tenaga dalam, maka percikan anak api itu sudah tentu mempunyai daya pukul yang kuat, di samping dapat melukai kulit seseorang dan membakar pakaian yang terkena anak api itu. Namun demikian, oleh karena menghadapi tiga orang pengepung yang bukan merupakan semelarangan lawan, maka di saat berikutnya laki-laki setengah bayak itu kelihatan terdesak. Di pihak Chang Hawe Alie Hiap Liu Giok Ing yang sejak tadi memperhatikan jalannya pertempuran, akhirnya mengenali dari Kera Bersilat ketiga orang-orang yang memakai tutup muka itu, bahwa mereka adalah murid-murid Kuhan Gwa Semeng atau tiga Garuda dari kota Kuhan Gwa. Jadi yang masih belum diketahui oleh Li Hiap Liu Giok Ing, siapakah sebenarnya laki-laki setengah bayak yang sedang bertempur itu? Sekilas Li Hiap Liu Giok Ing pun jadi teringat dengan Kuhan Gwa Semeng, yang tempo dulu sering meraja lelah di kalangan rimba persilatan, menyebar maut secara biadab, sampai Li Hiap Liu Giok Ing berdua kue esul yang bertemu dan bertempur melawan ketiga Garuda dari Kuhan Gwa itu, yang berkesudahan ketiga Garuda itu dibikin habis nyawa mereka, tanpa mereka mampu menyebar maut lagi. Konon di saat lelaki setengah bayak itu kelihatan sudah sangat terdesak, maka Li Hiap Liu Giok Ing lompat keluar dari tempat dia mengintai, dan memasuki arna pertempuran. Siapa kalian tanda seru bentak Li Hiap Liu Giok Ing yang sedang merintang ketiga orang yang memakai tutup muka itu? Hahaha, tawa salah satu dari kedua orang itu yang menghadapi Li Hiap Liu Giok Ing, sementara yang seorang berhasil membebaskan diri dan meneruskan bertempur melawan si kakek yang memakai senjata huncue. Dan orang yang tertawa itu kemudian meneruskan berkata, koma rupanya si pendekar penyebar cinta sudah cukup lama menonton, lalu memilih kita buat dijadikan lawan bermain cinta? Ikut tertawa temannya yang mendengarkan perkataan itu sebaliknya meluap kemarahan Li Hiap Liu Giok Ing yang merasa diejek dan dihina. Gelarnya sebagai pendekar yang bersenjata bunga cinta disebut sebagai pendekar penyebar cinta, dan memilih lawan untuk bertempur, dikatakan memilih lawan untuk bermain cinta. Li Hiap Liu Giok Ing berteriak marah-marah dan mengomel-ngomel yang saya kagak bisa terjemahkan di sini, sebab ngocehnya pakai bahasa kanton, akan tetapi sebelum dia lompat menyerang menggunakan gerak tipe macan betina ngebut anak, maka secara tiba-tiba dia merasakan adanya angin serangan dari arah sebelah belakang. Dengan suatu gerak yang indah, Li Hiap Liu Giok Ing berhasil menghindar dari serangan yang membokong. Akan tetapi dia menjadi kaget waktu sempat melihat orang yang memakai tutup muka dengan kain hitam, menandakan mereka berkawan. Jelas bahwa Chang Hawea Li Hiap Liu Giok Ing kena perangkap. Pertempuran yang tadi berlangsung ternyata hanya suatu permainan belaka, sehingga sekali lagi Li Hiap Liu Giok Ing harus berpikir, entah siapa sesungguhnya laki-laki setengah baya yang kurang ajar itu. Akan tetapi, pada saat itu Li Hiap Liu Giok Ing tidak sempat berpikir lama, sebab lagi-lagi dia telah diserang, bahkan sekaligus oleh empat orang yang kemudian telah mengepung dan mengurung dari empat penjuru. Setelah sekarang saling berada berdekatan dan saling bertempur, maka Li Hiap Liu Giok Ing dapat membuktikan betapa berbahaya lelatu anak api yang keluar berhamburan dari laki-laki setengah baya itu, yang bisa nyelekit-nyelekit kalau kena kulit, setelah membakar baju Li Hiap Liu Giok Ing yang pada bolong sebab dibikin dari bahan yang serba tipis sehingga tak ubahnya seperti penggemar menghisap prokongi samsu.